Pemirsa kawasan Candi Mawarujambi akan tetap buka selama libur Natal dan Tahun Baru 2022. Terkait hal ini, pihak pengelola dan kepolisian setempat mengaku siap mengantisipasi keramaian wisatawan menjelang dan saat libur akhir tahun nanti, guna mengantisipasi terjadi lonjakan kasus COVID-19. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, lokasi wisata Candi Mawarujambi menjadi salah satu tempat yang kerap ramai digunjungi oleh wisatawan. Objek wisata yang terletak di Desa Mawarujambi, Kecamatan Marusebo, Kabupaten Mawarujambi ini, menjadi salah satu lokasi favorit tujuan masyarakat Jambi dari berbagai penjuru untuk mengisi libur akhir tahun. Pihak pengelola Candi Mawarujambi dari Balai Pelestarian Jagar Budaya atau BPCB Jambi menyatakan, wisata Candi Mawarujambi akan tetap dibuka saat libur Natal dan Tahun Baru. Terlebih, saat ini Kabupaten Mawarujambi berada di posisi PPKM Level 1. Pengelola siap mengantisipasi keramaian wisatawan menjelang libur akhir tahun nanti. Di lokasi wisata Candi Mawarujambi juga menerapkan protokol kesehatan secara ketat kepada setiap pengunjung. Terkait bahwa Candi dibuka pas libur Natal tahun baru. Insya Allah siap sudah dikondisikan dengan kawan-kawan yang ada di sini. Mulai rame semenjak diberlakukan level 2 kemarin, pengundung Candi sudah mulai rame. Sementara itu pihak kepolisian akan tetap memaksimalkan pengamanan di lokasi Candi Mawarujambi dengan menyiagakan sejumlah personil. Mengenai aktivitas wisatawan, polisi juga tetap melakukan pengetatan terhadap aktivitas warga guna mencegah terjadinya lonjakan kasus COVID-19. Dengan pengamanan di Candi Mawarujambi, bila nanti eskalasi kedatangan daripada pengunjung itu meningkat, tentu akan ada perintah dari Bapak Kapolres melalui OPS yang akan melakukan penebalan-penebalan pasukan di sana untuk kita laksanakan pengamanan secara keseluruhan di daerah objek wisata agar masyarakat mendapat rasa aman dan nyaman. Maka titik-titik yang akan disepakati oleh pimpinan dan juga koordinasi dengan Forkom Pimda dari Kabupaten Mawarujambi akan ada dilakukan penebalan-penebalan pasukan. Nantinya, jika ada wisatawan yang melanggar protokol kesehatan, maka akan langsung ditegur oleh petugas. Namun, protokol kesehatan menjelang dan saat libur Natal dan Tahun Baru di lokasi wisata ini akan menyesuaikan arahan dari pemerintah pusat, termasuk jika ada perubahan atau pengetatan protokol kesehatan yang sedang diterapkan saat ini. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan